Politik hukum menarik diulas, kadang menciptakan kemelut, kadang menyesatkan. Jangan sampai terjerumus, publik berhak tahu kebenaran. Dalam alam pikiran, kita berdialog agar kebenaran bisa diungkapkan. Simak alam pikiran Ferry Amsari di langgam.id Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Amsari dalam acara alam pikiran Ferry Amsari di langgam.id Acara ini akan membahas berita-berita dan membidas beberapa hal yang dibahas di langgam.id Hari ini berita yang akan kita bidas adalah berita ini mengenai kasus yang terkait dengan pelantikan Bupati Terpilih Pesisir Selatan, Bapak Rosmayul Anwar. Kasus ini tentu saja menarik dan menghebohkan karena Pak Rosmayul Anwar dua hari sebelum pelantikan ternyata mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung yang menolak kasasinya dengan artian Pak Rosmayul Anwar ditetapkan sebagai terpidana kasus pidana lingkungan hidup. Kasus ini dikait-kaitkan dengan beberapa kasus lain ada beberapa kepala daerah yang juga mengalami peristiwa yang sama misalnya Kabupaten Sabu Rayjua di mana kepala daerah terpilih terkait tersangkut dengan sebuah peristiwa soal warga negara asing sehingga ada usulan dia harus dilantik lalu diberhentikan ada beberapa hal yang berbeda terkait pemberhentian kepala daerah di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 23 tahun 2014 ada pasal yang menentukan mengenai apa yang menyebabkan kepala daerah berhenti pertama meninggal dunia kedua permintaan sendiri dalam artian kepala daerah tersebut mengundurkan diri ketiga diberhentikan nah soal diberhentikan ini ini yang akan diulas di dalam banyak pasal di Undang-Undang Pemerintahan Daerah terutama pasal 83 nah untuk yang menjadi keributan adalah soal pemberhentian sementara itu poin pertama yang diributkan oleh publik apakah kasus Pak Rusma Yul Anwar mesti diberhentikan sementara pemberhentian sementara itu hanya terkait dengan status terdakwa atau tersangka kepala daerah nah di dalam pasal 83 misalnya dijelaskan kalau kemudian kepala daerah itu didakwa maka dia akan bisa diajukan pemberhentian sementara hanya untuk terkait perkara-perkara yang terdiri dari perkara satu perkara yang ancaman pidananya paling singkat 5 tahun tindak pidana korupsi tindak pidana terorisme tindak pidana makar tindak pidana terhadap keamanan negara dan atau perbuatan lain yang mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia nah dalam kasus Pak Rusma Yul Anwar ada dua hal beliau adalah terpidana kedua tidak terkait kasus yang saya sebutkan tadi kemana kemudian bermuara kasus ini mari kita baca ketentuan pasal 83 tentang kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang diberhentikan karena sudah ditetapkan sebagai terpidana karena putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap dalam pasal 83 ayat 4 jelas bahwa hanya bisa diusulkan pemberhentiannya oleh DPRD tidak langsung oleh menteri untuk pemberhentian kepala daerah dalam kasus-kasus di luar kasus yang saya sebutkan tadi nah Pak Rusma Yul Anwar posisinya sudah dilantik tentu saja proses pemberhentiannya harus melalui DPRD tidak langsung oleh menteri berbeda dengan beberapa kasus ada kasus korupsi di beberapa peristiwa di Pulau Jawa ada kepala daerah yang terpilih lalu dia dilantik dan diberhentikan seketika itu juga oleh menteri menteri kalau terkait kasus korupsi dapat memberhentikan seketika itu juga kepala daerah terpilih kalau kasusnya terkait tadi korupsi, makar, terorisme perbuatan yang bisa memecah belah kesatuan negara Republik Indonesia atau ancaman pidananya minimal 5 tahun nah kasus Pak Rusma Yul Anwar tidak begitu artinya harus dibedakan dengan kasus yang di Pulau Jawa Pak Rusma Yul Anwar harus melalui proses di DPRD jadi itu menariknya kasus ini ada hal yang juga diperdebatkan dalam perkara Pak Rusma Yul Anwar ini adalah soal sejauh mana hasil demokrasi bisa dilindungi dibandingkan proses hukum yang sedang berjalan nah ini kan agak penting ketika tiba-tiba makamah agung begitu rajin ya dalam hitungan bulan satu bulan lalu tiba-tiba putusan keluar dua hari menjelang pelantikan kepala daerah orang-orang publik luas mengaitkannya dengan apakah putusan ini betul-betul berupaya untuk mengabaikan hasil pilkada yang sudah berlangsung kan agak aneh ya begitu pilkada dilangsungkan seseorang terpilih lalu hasil dari publik luas yang memilih calon kepala daerah tiba-tiba harus diabaikan karena dia masuk penjara ada beberapa perspektif yang melihat bahwa itu dimungkinkan kalau berkaitan dengan perkara-perkara yang telah disebutkan tadi kasus korupsi makar terorisme narkotika misalnya kejahatan seksual terhadap anak karena itu merugikan dan mengancam luar biasa kepada orang lain orang banyak dan perlu penjaraan-penjaraan dan tidak mungkin seorang kepala daerah kemudian memimpin dan dianggap sebagai pelaku terhadap kejahatan tersebut dalam kasus pesisir ini agak unik ya karena ini hanya kasus yang oleh sebagian orang bisa dikaitkan dengan ruang administrasi apalagi kalau kita pahami kasus ini kasus ini terpidana sebelumnya sudah menghentikan begitu pertama kali diperingati oleh pemerintah bahwa tindakan bisnisnya yang berada di wilayah mangrove itu melanggar aturan berhenti nah kalau orang sudah berhenti kok dipidana nah ini perdebatan-perdebatan yang berkaitan dengan kasus ini apapun itu semestinya proses hukum mampu kemudian melindungi hal yang sangat penting yaitu suara rakyat yang sudah memilih seseorang jangan sampai nanti hasil suara rakyat dihajar oleh berbagai kepentingan politik nah ini agak menghaltirkan kalau ternyata seseorang yang terpilih bisa diberhentikan seketika itu juga jangan-jangan nanti antar kepala daerah dan wakil kepala daerah timbul persaingan sendiri atau kemudian pesaingnya pasangan calon lain melaporkan hal-hal atau menjebak atau melakukan tindakan-tindakan tertentu yang tidak sah menurut hukum sehingga calon pesaingnya bisa dipidana lain sekali lagi lain hal dengan kasus-kasus seperti korupsi, makar dan yang berkaitan dengan negara kesatuan Republik Indonesia para pemirsa Langgam itu bidasan kita terkait dengan berita yang tayang di Langgam.id lain waktu kita akan bahas berita terkait hal-hal penting dalam ranah politik hukum terutama kajian hukum tata negara dan konstitusi sampai jumpa saya Ferry Amsari alam pikiran Langgam.id selamat menikmati selamat menikmati